Inilah video detik-detik penangkapan Sahrul, bandar narkoba oleh anggota Satres Narkoba Polres Kota Tangerang Selatan. Bandar yang diduga jaringan lapas ini digulung polisi di rumahnya di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penggeledahan, didapati sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2 kg, berikut alat timbang dan uang senilai 60 juta rupiah hasil penjualan barang haram tersebut. Kasus ini merupakan hasil pengembangan atas ditangkapnya tersangka lain Tri Bowo alias Bowo di Jakarta dan berperan sebagai pengedar. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengembangkan ke jaringan yang lebih atasnya karena melihat barang bukti yang cukup besar, ini kita indikasikan merupakan jaringan yang terorganisir. Karena jumlah barang bukti ini sudah lebih daripada 1 kg, artinya ini sudah pemain besar. Pasarun ini residensi itu juga? Sementara belum pernah tertangkap, tetapi keterangan dari yang bersangkutan sudah kurang lebih 2 tahun. Yang bersangkutan kerja seperti ini. Polisi masih mengembangkan kasus ini, sementara kedua tersangka sudah mendekam di tahanan Polres Tangerang Selatan dan bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muriat Senia Notal melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih. Terima kasih.